Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Jangan Samakan Ibu Dengan Istri Aurat Datuk Kena Jaga. Usahawan kontroversi Datuk Alif Syukri ditegur netizen selepas memotnaik foto bersama ibu kesayangannya Bonda Rosita. Ini karena caption yang ditulis itu membuat netizen berasa kurang senang dan tidak sesuai dari segi hukum agama. Kenalkan istri baru saya, Manis Ta'awa, Bonda Rosita Ibrahim tulisnya. Menurut si ruangan komen, rata-rata netizen menegur Alif supaya tidak menyemakan istri dengan ibu karena terdapat hukum agama mengenai perkara itu antaranya. Belajarlah hukum bila berbicara Datuk tak tahu bertanya sesat jalan nanti merabah tegur sesama Islam. Jangan bergurau macam ini Datuk bahaya. Baik Datuk Tungar Caption tak elok samakan istri dengan ibu. Selain itu, pemakaian Alif juga turut menjadi perhatian di mana dia telah memakan seluruh pendek paras atas lutut dan netizen juga berharap usahawan itu lebih pekah dalam menjaga auratnya. Ruginya Datuk, aurat lelaki lah yang paling senang nak jaga. Caption Datuk kena perbetulkan aurat tak paha sampai ke lutut kena tutupkan. Ya, lepas nih Datuk rajin-rajin dengar kuliah bab tentang fake. Terdahulu, Alif pernah terpalit dengan beberapa kontroversi antaranya kemunculan lagu berjudul Baby Sayang sehingga dianggap sebagai perosak industri. Music itu sejian ke hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!